Halo teman-teman, balik lagi di channel Raja Kong Sama Raja Kong sendiri disini Oke, kali ini gue akan ngebahas tentang pajak AdSense Teman-teman, udah ada yang dapet email kayak gini belum? Nah, kalau udah, teman-teman itu harus isi formulirnya Dan disini gue akan ngasih tau kenapa teman-teman harus isi formulirnya Jadi AdSense itu mengeluarkan peraturan tentang pajak Jadi teman-teman harus mengisi tentang pajak ini Karena kalau enggak, ya akan berakibat tidak baik ya Jadi sebagai wajib pajak harus isi formulir ini Disini gue akan ngasih tutorial teman-teman gimana cara mengisi pajaknya Dan langsung aja kita ke videonya, let's go! Nah, jadi buat teman-teman yang mau tau caranya gimana Bisa langsung saksikan video ini sampai habis Pertama teman-teman bisa langsung klik aja AdSense ya Bisa langsung ke AdSense Dan login ke akun kalian Nah, jadi disini ada kotak hijau ini Kotak hijau, kotak kuning ini Bisa langsung aja pelajari lebih lanjut Eh, atau kelola info pajak Nah, disini teman-teman bisa langsung Tambah info pajak Nah, disini teman-teman masukin lagi nih passwordnya teman-teman nih Oke ya Kita masukin dulu Kalau teman-teman masukin passwordnya Langsung klik next aja Nah, disini teman-teman langsung ketemu sama ini nih Info pajak Amerika Sikat Nah, disini untuk menemukan formulir pajak yang benar Harap diisi ya Jadi, jenis akunnya kita pilih keporangan ya Karena kita bukan Bukan Kelompok Lalu klik berikutnya Lalu disini ada apakah warga-warga syarikat ya Otomatis, enggak ya Tidak Disini teman-teman bisa langsung klik tidak Lalu klik berikutnya aja Nah, jenis formulir pajak W-8 Nah, yang W-8 bin ini Formulir ini sering digunakan untuk invidion non AS Jadi, kita pakai yang ini ya Lalu diklik Ini agak loading ya Nah, nomor identifikasi wajib pajak Nah, disini kita klik dulu Ininya ya Wilayahnya teman-teman nih Pasti initial ya Negara pengguna Lalu nomor identifikasi wajib pajak Ini klik berikutnya aja udah Nah, disini teman-teman tulis Alamatnya ya Alamat tempat tinggal Teman-teman Jadi, disini disi sesuai alamatnya teman-teman aja ya Langsung Gue langsung skip aja Terus Langsung klik berikutnya aja nih Ini klik aja Sesuai sama alamatnya teman-teman lagi ya Diulangin Oke, habis itu langsung klik berikutnya aja Ini ada pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah Berdasarkan perjanjian pajak Nah, disini teman-teman bisa langsung Klik yang Tidak Lalu klik berikutnya Nah, ini kan ada formulirnya nih Formulir Klik aja saya menyatakan bahwa saya telah meninjal Nah, ini teman-teman baca ya Teman-teman baca semuanya Nah, ini nama lengkap resmi Nama-nama-namanya teman-teman ya Nama asli ya Jangan nama channel Terus, apakah anda tercantum bagian pendatangan? Yes Klik ya aja Aktivitas pernah Nah, aktivitas yang aja lah Gak pernah individu atau individu tersebut Di bagian ini Semuanya Tidak ya Kalau gue gak pernah Ini ya Terus Terus Ikutin aja nih Pernyataan tertulis Perubahan status Apakah anda memberikan info pajak Untuk profil penjajit Profil pembayaran baru Ya, saya memberikan info pajak ya Lalu klik next Nah, ini teman-teman udah selesai Ini udah disetujui Jadi teman-teman udah gak usah lagi bingung Tentang gimana caranya Mengisi pajak dari AdSense-nya Ini nanti pajaknya akan diambil dari AdSense kalian Semua yang teman-teman terima di AdSense itu Udah dipajakin sama Google Kayak gitu teman-teman Terima kasih udah mau nonton Jangan lupa di like, comment, and subscribe And we will see you in the next time Raya Gung Caps Jangan lupa di like, comment, and subscribe Jangan lupa di like, comment, and subscribe Jangan lupa di like, comment, and subscribe